Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Tak salah malah wajib cakap politik Islam di Masjid Surau Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta Surau-Sulau Sebaliknya menurut timbalan pengurusi pergetan nasional itu adalah menjadi satu kewajiban untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam Kita kena sedar dalam Islam, politik dan agama tak boleh dipisahkan Nabi pun cakap politik dalam khutbah Kita bercakap tentang Islam dan dalam politik ada Islam maka politik Islamlah tak jadi salah dan wajib untuk kita bercakap Benda yang tak betul kita kena tegur sama ada hal ehwal ekonomi, politik atau apa yang salah wajib untuk orang Islam tegur termasuk Ammar Makruf dan Nahimungkar Tegas Abdul Hadi dalam sidang media selepas menghadir menyempurnakan majlis penutup Hari As Sabigun di Dewan Tokguru Rusila di Marang, Terengganu hari ini Abdul Hadi berkata demikian mengulas larangan terhadap ah semua ahli politik termasuk ahli perlimen, ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negara memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau di Terengganu termasuk khutbah jemaat itu mengulangi arahan yang lama mengulangi arahan yang lama sejak tahun 1960-an lagi kata Presiden Pas lagi yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Sheikh Harun Sheikh Ismail dalam satu kenyataan semalam berkata larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri ini tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepatian Menurut Sheikh Harun, arahan larangan tersebut yang bertarik 2 masjid dikeluarkan ekoran Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin yang dukacita apabila ada ahli politik tertentu mengajar agama atau menjadi katib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa bagaimanapun menurut Sheikh Harun pengucualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu mengulas lanjut larangan itu Abdul Hadi pas sudah melaluinya sejak sekian lama malah Abdul Hadi berkata dia akan tetap meneruskan aktiviti bercerama dan khutbahnya seperti biasa di masjid dan surau-surau saya akan teruskan cerama seperti biasa di surau-surau dan masjid ia akan diteruskan macam biasa jelasnya sementara itu dalam perkembangan lain Abdul Hadi berkata permohonan pati pejuang tanah air pejuang untuk menyertai PN akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat majlis tertinggi pati itu tidak lama lagi selamat menikmati